Kitab Masmur, Pasal 90 Keadaan Manusia Doa Musa, Abdi Allah Tuhan, dari generasi ke generasi, Engkau telah menjadi tempat kami bernaung. Sebelum gunung diciptakan, sebelum bumi dibentuk, Engkau adalah Allah yang kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Engkau hanya berfirman, kembalilah hai anak manusia, dan manusia pun kembali menjadi debu. Seribu tahun seolah-olah hanya sehari bagimu, seolah-olah hanya satu jam saja. Kami meluncur secepat waktu yang berlalu, secepat arus deras yang mengalir, dan menghilang secepat mimpi yang berlalu. Kami bagaikan rumput yang segar pada pagi hari, tetapi dipotong dan layu sebelum malam tiba. Kami binasa di bawah amarahmu, kami tertindih oleh murkamu. Engkau membeberkan semua dosa kami di hadapanmu, dosa-dosa kami yang tersembunyi pun engkau melihatnya. Tidak heran kalau di bawah murkamu, masa hidup kami di sini terasa panjang dan berat. Hidup kami selalu penuh dengan keluhan. Kami diberi hidup selama tujuh puluh tahun, beberapa dari kami mungkin hidup sampai delapan puluh tahun, tetapi tahun-tahun yang terbaik sekalipun sering hampa dan penuh penderitaan. Dengan cepat tahun-tahun itu berlalu dan kami pun lenyaplah. Siapakah yang menyadari kedahsyatan amarahmu? Siapakah di antara kami yang takut kepadamu sebagaimana layaknya? Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Ya Tuhan, datanglah dan berkati kami. Berapa lama lagi engkau bertangguh? Hilangkanlah murkamu terhadap kami. Puaskanlah kami dengan kasihmu supaya sejak muda kami selalu dipenuhi sukacita sampai akhir hidup kami. Berilah kami kegembiraan yang sebanding dengan kemalangan kami dulu. Gantilah tahun-tahun yang celaka dengan tahun-tahun yang baik. Biarlah kami melihat mujizat-mujizatmu lagi. Biarlah anak-anak kami melihat hal-hal mulia yang dahulu kau lakukan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Allah kami bermurah hati kepada kami dan mengaruniai kami keberhasilan.